Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan kepada Israel bahwa mereka harus memperhitungkan keselamatan warga sipil di Gaza termasuk kebutuhan warga Gaza harus terpenuhi sebelum Israel melanjutkan operasi militer apapun di Gaza Diketahui Blinken telah melakukan perjalanan ketiganya sejak konflik Israel-Palestina yang dimulai pada 7 Oktober lalu Di waktu yang bersamaan, para perunding dari Qatar dan Besir melakukan pembicaraan yang sulit mengenai perpanjangan hari jeda pertempuran antara Hamas dan Israel Dilansir dari Tribunews.com, Blinken bertemu Perdana Menteri Benjamin Netan Hayu dan kabinetnya Yerusalem Kemudian ia menuju Ramlah di tepi barat untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Kamis 30 November 2023 Saat pertemuan tersebut, Blinken mengatakan kencatan senjata selama seminggu di Gaza telah membuahkan hasil Oleh karena itu, Amerika Serikat berharap kencatan senjata terus berlanjut Blinken mengatakan, Washington tetap berkomitmen untuk mendukung hak Israel untuk membela diri Jurubicara Matthew Miller mengatakan, Blinken mendesak Israel untuk mengambil segala tindakan yang mungkin untuk menghindari kerugian sipil Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia